Hai guys, welcome back to my channel KK Herlina Kalau kalian berpikir bahwa nasi putih itu hanyalah makanan orang Indonesia saja Well, sama sekali itu tidak benar Karena bangsa lain di negara lain juga punya nasi ya Dan di video kali ini saya ingin berbagi dengan kalian Nasinya orang Meksiko itu seperti apa Di sini saya sudah ada paketnya Seperti ini saya beli yang kecil dari toko Dan namanya itu adalah Kuskus Ini ya, tulisannya seperti itu Bacaannya Kuskus Saya penasaran, ingin mencoba Nasinya orang Meksiko itu rasanya seperti apa Saya belum pernah mencoba sebelumnya Dan buat kalian yang penasaran juga seperti saya Tonton terus video ini sampai selesai ya Ini dia informasi tentang nutrisi yang terkandung dari Kuskus ini Kalorisnya itu 200 per package Oke teman-teman, saya akan mulai memasak Kuskus ini Jadi kurang lebih cara memasaknya itu sama dengan cara memasak nasi putih Lalu dituangkan air Kemudian dimasak di atas kompor Setelah dibuka paketnya Isinya seperti ini Ini adalah bumbunya Ya Olive dan garlic Bentuknya itu seperti ini teman-teman Itu kecil-kecil seperti ini Ya seperti grain ya Seperti gandum Kecil-kecil kayak gini Ini halus sekali Seperti gula putih Seperti itu Oh ini adalah bumbunya Yang terdapat di dalam kemasan ini Di antaranya bawang putih Olive dan lain sebagainya Menurut instruksi Saya harus mencampurkan Bumbu ini ke dalamnya Aduh wanginya enak sekali Hmm bumbunya enak sekali ini Jadi ini adalah nasi dengan taburan bumbu ya Kalau kita nasi putih di Indonesia kan plain Atau tidak ada rasa nasi aja Jadi disini gak ada petunjuk harus mencuci berasnya ya Seperti kita memasak nasi pada umumnya Ya saya asumsikan ini mungkin sudah produk ready Artian sudah siap untuk direbus Sudah bersih dari sonoknya ya Oke sekarang setelah saya masukkan bumbu ke dalamnya Di sekarang masukkan air 1 seperempat cup Baiklah saya akan menyiapkan air terlebih dahulu Kalau begitu airnya 1 seperempat cup Ini 1 cup ini seperempat Ini wanginya enak banget loh Sekarang saya akan hidupkan kompor Dan kita masak sampai airnya menyusut Sekilas saya lihat bentuknya ini Mirip kue noire Oke kita lihat ya teman-teman Tunggu hasil Penampakannya itu seperti ini teman-teman Airnya udah menyusut Udah habis Ini udah mateng Ini masaknya cepat sekali Gak sampai 5 menit Dan kalian bisa makan kus-kus ini Dengan sayuran Atau lauk bauk Ini dia nih Nasi orang Meksiko Seperti apa ya Seperti bukan nasi ya teman-teman Kalau dilihat dari bentuknya Kayak apa ya Kayak nasi singkong Kayak tibul Bener gak sih Atau nasi jagung No Nasi jagung itu sedikit Agak-agak besar dia Kalau ini kayak butiran Wow saya penasaran banget deh Pengen cobain Oke teman-teman Habis ini saya mau masak sayuran dulu And Itu saya masak sayur Kale Kale itu kayak gitu Seperti daun singkong lah Karena disini daun singkong Langka banget Hampir gak ada Saya belum pernah makan daun singkong Selama disini So kale ini adalah Alternatifnya Saya mau numis Kale ini Nanti akan saya makan Dengan Kus-kus ini Nanti saya update ya teman-teman Kalau udah Ready semuanya Oke Stay tune Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax